Eh, saya tahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kembali lagi welcome back my channel Hari Tundal Oke guys, kali ini kita membahas lagi Stroop tipe primar guys, spek pool Oke Kali ini kita mau bikin stroop tipe primar Spek pool guys, ini speknya bisa untuk perahu Dan juga bisa buat untuk kolam guys Ini kapasitas ataupun voltaselnya Ataupun lampirnya Lebih daripada 1000 watt Cuma untuk Uji Voltaselnya kita belum Punya, seperti lampu Jadi Untuk pengecekan hasilnya nanti guys Kita akan langsung cek Dan ini Nanti kita akan rakit lagi satu Untuk spek primarnya guys Ini pesanan Sahabat kita Yang sudah kita rakit Dan satunya juga pesanan guys Jadi Ini kita akan rakit lagi guys Oke Kali ini Kita membahas Seterusnya pesanan Sahabat kita Dan juga Kali ini kita akan langsung Buat tutorial Untuk cara perakitan Tipe primarnya guys Ini spek-spek pool Bisa di air payau Air asin Ataupun air tawar guys Ini untuk spek khusus ikan nila Untuk kedalaman 1 sampai 3 meter lebih Ataupun 4 meter Speknya spek pool Oke guys Ini bahan-bahan yang akan kita gunakan Ini menggunakan kawat Sebesar 1,8 mili Nanti kita akan membuatkan Sebanyak 5 sub Menggunakan besi kerennya Ini Sama dengan ini Besi kerennya Panjang 10 cm Dan untuk lebarnya Tingginya 2 x 2 cm Oke guys Sebelum kita lanjut Ke tutorial perakitannya Jangan lupa Dukung terus channel ini Caranya like Comment, share, dan subscribe Serta nyalakan tombol notifikasinya Agar sahabat semua Tahu pembaruan dari channel ini Dan bagi sahabat semua Yang mau pesan seterupikan Bisa langsung hubungi Nomor WA saya Yang saya akan letakkan Di link deskripsi Dan di pojok kilit video guys Oke Buat sahabat semua Jangan di skip-skip Karena ini sangat bermanfaat Karena ini akan mulai Kita perakitannya Agar sahabat semua Bisa paham Dan bisa saya belajar juga Oke guys Sekarang kita lanjut Ke tutorial perakitannya guys Mantap guys Oke guys Ini Untuk bahan-bahannya guys Sebelum kita lanjut Ke perakitannya Disini ada karpet Untuk sebagai lapisnya Saya menggunakan karpet Karena menggunakan karpet Sebagai lapisan Jika kita bawa Di keadaan cuaca hujan Ataupun kita Nyubur juga Ataupun Terendam air Jadi gulungannya Tidak bermasalah guys Tidak cepat bocor Oke guys Ini kita menggunakan Ini kita menggunakan Gulung manual Dengan tangan Jadi simak terus videonya guys Jangan di skip-skip Agar sahabat semua Tidak ketinggalan Untuk sub-per-subnya Oke Sekarang kita lanjut Ke tutorial perakitan Ataupun Kita Cara melilit Gulungannya guys Simak terus videonya guys Mantap Oke guys Terus ini Perhatikan Ini awal Untuk Lilitannya Jika dia searah Kita lilih Searah Ini harus sangat Kencang-kencang Jangan sampai Tarekannya kendur Oke Sebentar Nanti kita Jika satu sub Sudah kita Kita percepat Dari lulitannya Ketep lapisannya Baru kita Lanjut lagi guys Supaya Mempersingkat videonya guys Oke Simak terus Mantap Oke guys Ini Ini sudah satu sub Untuk Spek Gulungannya Sekarang kita Akan coba Lapis Ini saya Menggunakan Karpet Untuk Kelapisan Bisa Menggunakan Karpet Dan juga Bisa Menggunakan Kertas Tapi Kalau Saya Biasanya Menggunakan Karpet Kita tahu Yang Plastik Ini kita Masuk ke Tahap Untuk Sub Kedua Oke Simak terus Videonya Sampai Selesai Kita Masuk Tahap Sub Kedua Mantap Oke Guys Ini sudah Kita Dapat Tadi Kesini Satu Sub Sekarang Dia Balik Kesulah Sini Dua Sub Ini Speknya Kita Bikin Lima Sub Sekarang Kita Bungkus Dulu Oke Guys Ini Sudah Sampai Pada Tiga Sub Tadi Dua Sub Disini Sekarang Tiga Sub Disini Kita Akan Bungkus Lagi Guys Oke Sekarang Kita Akan Masuk Ke Empat Sub Oke Sekarang Kita Masuk Ke Empat Sub Ini Sudah Empat Sub Disini Dari Sini Tadi Awalnya Satu Dua Tiga Empat Empat Disini Kita Akan Wikil Lima Sub Disini Nanti Akhirnya Disini Oke Sekarang Kita Lanjut Oke Guys Ini Hasil Dari Spek Gulungan Kita Tadi Bentar Ini Spek Gulungannya Lima Sub Ini Awal Dari Primernya Dan Ini Akhir Dari Primernya Ini Oke Guys Sekarang Kita Akan Perhatikan Nah Ini Speknya Bersama Guys Ini Kedua Spek Ini Sama Tipe Pull Semua Guys Ini Untuk Spek Ganila Keduanya Bisa Guys Ini Spek Tipe Primer Dan Nanti Kalau Untuk Spek Untuk Perahu Mungkin Kita Akan Cuma Tambahkan Satu Bijin Lagi Satu Ball Lagi Ini Spek Perahu Untuk Air Payau Ataupun Campuran Air Asin Yang 50% Nah Kita Gabung Seperti Ini Guys Kita Bikin Dua Oke Sekarang Kita Akan Bahas Tentang Cara Perakitannya Nanti Kita Akan Coba Disini Ini Kita Akan Bongkar Senjenak Dan Kita Akan Coba Tes Nanti Hasil Yang Ini Seperti Apa Yang Baru Kita Gulung Disini Dan Kita Akan Cek Pengapian Oke Guys Simak Terus Videanya Mantap Oke Sekarang Kita Akan Lanjut Untuk Cara Perakitannya Oke Yang Pertama Ini Ini Sepulungan Yang Sudah Kita Rakit Sekarang Kita Coba Pasang Oke Yang Pertama Bentar Oke Sekarang Kita Lanjut Guys Ini Yang Pertama Ini Platina Batu Yang Ini Platina Diam Ini Platina Diam Ini Platina Getar Ini Platina Diam Ini Jalur Hitam Jalurnya Menuju Akhir Dari Primer Ini Kabal Hitam Menuju Akhir Dari Primer Akhir Dari Ujung Dari Platina Diam Kita Gabung Dengan Akhir Dari Primer Lalu Kita Gabung Dengan Papas Ikor Kapasitor Dari Kapasitor Ini Warna Merah Kabalnya Kita Gabung Lagi Dengan Ini Untuk Jalur Akhir Primer Dan Keseluruhannya Lahir Dari Primer Kita Gabung Platina Diam Dari Gabung Kapasitor Dan Juga Stick Sebelah Kiri Pertama Perhatikan Baik Platina Diam Kita Gabung Dengan Kapasitor Ini Kabel Merah Kapasitor Atau Plus Lalu Kita Gabung Dengan Akhir Primer Dan Sebagai Stick Kiri Atau Penjari Ini Kita Coba Siap Napain Sekarang Tahap Kedua Kita Akan Paket Untuk Saklar Dan Bagian Stick Sebelah Kanan Disini 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 Ada Tiga Kabal Ini Saya Tandai Langsung Stick Langsung Stick Sebelah Kanan Ini Untuk Saklar Atas Pencetan Atas Dan Ini Saklar Untuk Pencetan Bawah Yang Dari Plus Aki Dari Plus Akinya Pencetan Bawah Saklar Saya Ulangi Lagi Ini Yang Tidak Ada Tanda Hitam Ini Saklar Atas Dan Ini Langsung Ke Stick Sebelah Kanan Sekarang Ini Stick Kita Pasang Di Platina Getar Kita Gabung Dengan Kapasitor Min Atau Ini Kabel Hitam Ini Perhatikan Kita Gabung Lagi Dengan Saklar Bagian Bawah Atau Saklar Bagian Atas Terserah Sama Aja Kita Kancing Dulu Kunci Nah Pada Yang Ketinggalan Tadi Guys Ini Kabel Satu Kabel Ini Sebagai Contoh Juga Kabel Jadi Tidak Perlu Dipasang Karena Sudara Seti Kanannya Ini Hanya Untuk Sebagai Pembuti Seti Kanannya Guys Bentar Oke Bisa Dipartikan Lagi Ini Disini Kapasitor Min Kita Kabal Warna Hitam Kita Gabung Dengan Platina Getar Platina Getar Disini Ada Stick Sebelah Kanan Kabel Tiga Jalur Ini Lestik Sebelah Kanan Saklar Atas Atau Bawah Isinya Ada Elur Aki Bisa Untuk Saklar Atas Atau Bawah Terserah Ini Kedua Ini 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 Dan Ini Menuju Saklar Semua Guys Sekarang Untuk Awal Primer Kita Sekarang Kita Kita Akan Coba Ini Sudah Berhasil Semua Ini Sudah Terpasang Semua Sekarang Kita Akan Coba Hidupkan Dulu Menggunakan Stick Nya Bentar Oke Sekarang Kita Akan Coba Hidupkan Kita Ambil Aki Dulu Bentar Ini Saya Menggunakan Aki 7 Amper Awal Primer Menuju Min Aki Dan Dari Stick Ada Plus Dari Aki Ini Menuju Dari Stick Ini Pencetan Saklar Atas Yang Ini Jauh Kabel Dan Ini Menuju Saklar Bawah Yang Menuju Platina Getar Dan Satunya Ini Sebagai Stick Setik Besinya Oke Kita Sekarang Coba Oke Perhatikan Suaranya Ada Guys Tapi Api Platinanya Kecil Itu Tandanya Normal Guys Sekarang Kita Akan Cek Bagian Pengapain Guys Ini Ada Obeng Kita Akan Cek Pengapain Ya Tidak Perhatikan Oke 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 guys perhatikan ini di tahan oke guys mungkin cukup kali ini pembahasan kita untuk sedrum tipe primer spek full untuk ikan nila dan juga bisa untuk air tawar air asin dan air payau ini speknya guys ini semua pesanan ini akan kita kirim guys oke sahabat semua langsung cek di kolom komentar jika mau ada pemesanan oke mungkin cukup kali ini pembahasan kita tentang sedrum tipe primer untuk spek full buat ikan nila oke bahas sahabat semua jangan lupa dukung terus channel ini caranya like, komen, share, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya agar sahabat semua bisa tahu pembaruan dari channel ini dan bagai sahabat semua yang mau pesan sedrum ikan bisa langsung hubungi nomor WA saya yang saya akan letakkan di link deskripsi dan di kiri pojok video guys nanti disini ada nomor telepon saya bagi sahabat semua agar mudah menghubungi saya oke mungkin cukup kali ini pembahasan kita wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap guys selamat menikmati selamat menikmati